kalau pada tahap mana pada tahap dimana rambut itu sudah rontok sudah melebihi dari normalnya seperti yang saya bilang tadi kalau rambut itu adalah penanda untuk seseorang itu ada sesuatu sih di badannya dia entah itu stress entah itu sakit entah itu gisi kurang gisi buruk coba perhatiin kalau gisi buruk itu rambutnya pasti rontok terus rambutnya tumbuhnya tipis-tipis kecil-kecil jadi kita harus aware juga sama istilahnya kalau bagi sisiran oh ini sudah sama banyak nih ya awarenya dari sana kita harus mulai aware sama badan kita yang pertama adakah kita selamakan yang paling simple ya selamakan kurang gisi kah kurang nutrisi kah kita terus nanti kalau seandainya ada keluhan lain selain tanpa kelompok misalnya pada pasien anemia sakit kepalanya terus-terusan rambutnya rontok tambah banyak habis itu sering nyeri sendi-sendi misalnya kita harus sudah mulai fokus sama badan kita oh ini badan aku kenapa mulailah kita datang ke dokter atau tempat dimana bisa kita mendapatkan solusi jangan cuma googling terus tiba-tiba oh gue kayaknya cancer nih atau apa lebih baik ya kita konsultasi ke orang yang lebih berkepentang baik dokter mungkin jika nanti ada pemirsa tribunyus yang ingin melakukan perawatan atau berkonsultasi kepada dokter tentang rambut rontok ini bisa ke lumina estetik ya dokter boleh dikatakan tempatnya dimana saja lumina estetik adanya cuma satu di Bali ada di jalan Dewi Sri nomor 88E nanti bisa follow IG kita di lumina estetik klinik terus habis itu kita juga ada di sini dental care kita punya juga segala macam perawatan yang lagi in di Bali baik dokter jadi buat masyarakat atau pemirsa tribunyus sedang menyaksikan ini kalau ingin perawatan karena rambutnya rontok begitu ya dokter ya selamat menikmati suaranya kedengeran gak kedengeran suaranya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati